Sebagai Liga paling masyur se-antero dunia, Premier League kerap menghasilkan rekor yang menakjubkan. Salah satunya, Gareth Barry yang memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Liga Inggris. Mantan penggawa Manchester City tersebut mencatatkan 653 penampilan Premier League dengan 4 klub berbeda, yakni Aston Villa, Manchester City, Everton, dan West Bromwich Albion. Selain Barry, masih banyak rekor-rekor di Premier League yang bahkan diantaranya sulit dipecahkan. Nah, berikut ini adalah rekor Liga Inggris yang mustahil untuk dipecahkan. Apa saja rekor-rekor tersebut? Menjadi Liga yang paling diminati oleh pemain-pemain kelas wahid, Liga Inggris selalu kedatangan bomber-bomber top setiap tahunnya. Gol mereka selalu menghiasi pertandingan di akhir pekan, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa konsisten mencetak gol dengan kepala, seperti Peter Crouch. Striker yang dikenal karena tinggi badannya yang mencapai 2,01 meter itu sempat membela klub-klub top macam Liverpool dan Tottenham Hotspur. Karena tinggi badannya itu pula, mantan penggawa timnas Inggris tersebut memiliki keuntungan di setiap pertandingan untuk membuat gol melalui tandukan kepalanya. Karir Peter Crouch di Liga Inggris hampir dua dekade. Dalam kurun waktu tersebut, ia sudah mencetak 53 gol dengan kepalanya. Itu jadi yang terbanyak hingga saat ini. Bahkan menurut Opta, jumlah gol itu masih unggul jauh dari urutan kedua yang diisi oleh legenda Newcastle United, Alan Shearer, yang hanya mencetak 46 gol sundulan. Catatan fantastis Crouch itu bahkan sampai mendapat penghargaan dari Guinness Book of Records sebagai pemain dengan gol sundulan terbanyak di Liga Inggris. Rekor tersebut diperediksi akan menjadi rekor yang mustahil untuk dipecahkan bahkan dalam 10 tahun ke depan. Selanjutnya ada rekor clean sheet terbanyak yang masih dipegang oleh keeper legendaris yang pernah memperkuat Chelsea dan Arsenal, Peter Cech. Dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris, Cech punya catatan khusus untuk mendukung klaim tersebut. Penjaga gawang yang identik dengan helmnya itu mendapat penghargaan dari Guinness Book of Records. Peter Cech memegang rekor sebagai penjaga gawang yang mengantongi jumlah clean sheet terbanyak di Premier League dengan 202 clean sheet. Sejauh ini belum ada yang bisa menyamai pencapaian Peter Cech di Liga Inggris. Keeper Manchester United, David De Gea jadi yang terdekat dengan mengumpulkan 136 clean sheet sejak mendarat di Old Trafford tahun 2011 silam. Tapi apabila melihat performa sang pemain akhir-akhir ini, tampaknya akan sangat sulit bagi De Gea untuk memecahkan rekor Peter Cech. Rekor yang diprediksi akan sulit dipecahkan adalah margin gelar juara terkecil yang terjadi pada musim 2011-2012 silam. Drama duo Manchester pada pacuan juara Premier League musim 2011-2012 tak akan mudah untuk dilupakan. Bahkan persaingan gelar kemungkinan tak akan pernah seketat itu lagi. Musim tersebut jadi awal kebangkitan Manchester City yang telah berevolusi menjadi tim penantang gelar di bawah tangan Sheikh Mansur. Mereka menantang rival sekota, yakni Manchester United, dalam perburuan gelar. Sebetulnya Manchester United memiliki kesempatan untuk menjuarai Liga jika Sergio Aguero tak mencetak gol sensasional di laga kontra KPR. Gol Sergio Aguero pada menit-menit akhir membawa Manchester City menyamai poin Manchester United, tapi unggul selisih gol atas tim asuhan Sir Alex Ferguson tersebut. Kedua tim sama-sama mengantongi 89 poin, tapi City lebih tajam dalam urusan mencetak gol. City pun menjuarai Liga Inggris dengan selisih 0 poin dan hanya unggul 8 gol saja dari MU. Sadio Mane saat ini memegang rekor hat-trick di Liga Premier tercepat yang pernah dicetak. Hal itu terjadi ketika ia masih berseragam Southampton saat melawan Aston Villa pada 2015. Ya, kurang lebih 7 tahun bahkan sang pemain sudah tak merumput di Liga Inggris, rekor itu belum bisa dipecahkan oleh pemain Premier League saat ini. Sadio Mane membuat Aston Villa tak berkutik pada Mei 2015. Dia hanya butuh kurang dari 3 menit, tepatnya 2 menit 56 detik untuk mencetak hat-trick bagi Southampton. Mane memecahkan rekor yang telah bertahan selama 20 tahun. Sebelumnya rekor hat-trick tercepat dipegang Robbie Fowler, yaitu 4 menit 33 detik. Rekor manajer terlama di Premier League masih dipegang oleh mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Pelatih asal Skotlandia itu begitu lekat dengan era emas Manchester United selama bertahun-tahun. Ferguson bahkan menjadi pelatih legendaris dan tersukses yang pernah dimiliki United berkat dedikasinya selama kurang lebih 27 tahun. Ferguson menjabat sebagai manajer Manchester United sejak 1986 dan sempat tampak meragukan di awal kepelatihannya. Sir Alex Ferguson akhirnya membayar tuntas kepercayaan klub dengan raihan 13 Premier League, Dua Liga Champions, dan beberapa gelar bergengsi lainnya. Ia memutuskan untuk pensiun sebagai pelatih pada 2013 silam. Hingga kini belum ada pelatih yang bisa membuat United konsisten berjaya, seperti ketika dipegang oleh Sir Alex Ferguson. Paling hanya Arsene Wenger yang mendekati pencapaian itu. Sang profesor menjadi pelatih Arsenal selama 22 tahun dari 1996 hingga 2018. Meski Arsene Wenger kalah dari Sir Alex Ferguson, ia memiliki rekor yang tak kalah sulit untuk dipecahkan. Wenger mengantarkan Arsenal menjadi kampiun di musim 2003-2004. Gelar juara itu bukan juara biasa, karena Arsenal menjuarai Premier League tanpa menelan satupun kekalahan. Istilah itu biasa disebut dengan Invincible. Dari 38 pertandingan, The Gunners mencatatkan rekor 26 kali menang, 12 kali imbang, dan tidak pernah kalah dengan mengumpulkan total 90 poin, unggul 11 poin dari Chelsea di posisi runner-up. Rekor ini tentu akan sangat sulit untuk dipecahkan, mengingat persaingan Liga Inggris semakin tak bisa diprediksi. One Man Club Itu julukan yang tepat oleh para pemain yang setia hanya membela satu klub selama karirnya. Di Liga Inggris, julukan tersebut sangat erat kaitannya dengan legenda hidup Manchester United, Ryan Giggs. Mantan pemain tim Nas Wales itu memiliki beberapa rekor yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh pemain zaman sekarang. Pemain berjuluk The Wales Wizard itu pertama kali tampil di Liga Inggris bersama United pada November 1991. Ketika itu, Liga masih menyandang nama Divisi 1. Pada awal musim 19293, nama Liga secara resmi berganti menjadi Premier League. Praktis, sejak musim 19293 hingga ia pensiun pada musim 2013-2014, ia tampil sebanyak 22 musim beruntun bersama satu klub saja, yakni Manchester United. Rekor tersebut akan sulit untuk dipecahkan oleh siapapun. Selain itu, ia juga mengantongi rekor sebagai pemain yang memiliki jumlah penampilan Liga Inggris paling banyak bersama satu klub. Giggs sudah memainkan 632 laga di ajang Premier League bersama Manchester United, dan rekor itu tampaknya mustahil dipecahkan oleh pemain zaman sekarang yang doyan gonta ganti klub. Terima kasih telah menonton!